Pada bagian belakangnya akan kita temukan sepasang speaker yang kencang dan full bass Ini adalah speaker bluetooth Pada bagian depannya akan disajikan mode jam dan juga dibekali dengan adanya mode suhu Dan untuk bagian bawahnya akan kita temukan sebuah tempur Sedangkan untuk bagian bawahnya hanya ada sebuah alas yang cukup elastis Pada bagian sisi kanannya dapat kita jumpai lubang USB tentunya untuk mengejar Kemudian di sebelahnya lagi ada lubang kecil udara dan di sampingnya terdapat tempat SDGAP Lalu di sampingnya juga ada lampu indikator dan audio check 3,5mm bisa untuk tempat headset Akan kita jumpai beberapa tombol pada bagian atasnya untuk menyeting beberapa fitur Untuk tombol yang satu ini fungsinya sebagai pengatur cahaya Dengan menekannya sekali dan tekan beberapa saat untuk mengunci Guna menghemat baterai Untuk membukanya kembali tekan lagi beberapa detik Sedangkan untuk tombol yang satu ini hanya untuk menyeting angka pada jam Dan bisa untuk mengubah nada alarm Untuk menonaktifkan atau menghidupkan kembali dapat kita tekan lama pada tombol yang tengah ini Saat kita tekan tombol tengah dua kali akan ada dua pilihan 12 jam atau 24 jam Nanti pada tampilan depannya akan muncul tulisan AM untuk 12 jam dan PM untuk 24 jam Tombol yang satu ini sebagai tombol volume dapat kita tekan lama untuk menyetingnya Untuk tombol MZ ini fungsinya untuk menyeting atau ganti mode Untuk menemukan stasiun radio kita bisa tekan tombol tengah ini Kita bisa sambungkan kabel USB atau headset untuk menemukan stasiun FM nya Dengan menekan sekali tombol tengah Otomatis stasiun FM akan kita mudah temukan Dan untuk menyimpan stasiun nya tinggal kita tekan tombol tengah lagi Dan otomatis sudah kita save Untuk menemukan stasiun yang sudah kita simpan Dapat kita tekan pada tombol ini Selamat menonton! Untuk menonaktifkannya tinggal kita tekan tombol MZ ini Ini dia saat keadaan standby atau clock mode pada bagian LED depannya Selanjutnya kita coba masukkan sdk Tinggal kita play aja musiknya Untuk mengganti lagu bisa kita tekan tombol yang ini Untuk polumenya bisa kita tekan dan tahan pada tombol yang satu ini Tombol tengah ini kita gunakan untuk menjeda atau pause musik Dan ini sudah kita pause musiknya Untuk menyetting alarm kita tekan dua kali pada tombol ini Kemudian kita tekan lama pada tombol yang sama sampai bergedip Next kita setting jam alarmnya pada tombol ini Semisal kita setting jam 8 dan cukup kita tekan sekali pada tombol ini Kemudian kita bisa tekan dan tahan pada tombol ini untuk menyetting menitnya sampai bergedip Setelah itu bisa kita tekan lama lagi untuk finishing alarm satunya Nah ini kan alarm satu yang sudah kita setting sebelumnya Tinggal kita tekan dua kali lagi pada jam alarm satunya Next kita setting alarm yang kedua sama kayak alarm satu Tinggal tekan dua kali pada tombol MZ Setelah otomatis akan dibawa menuju ke alarm satu Dan langsung kita tekan dua kali lagi untuk menyetting alarm yang kedua Misal kita setting jam 10 dan menitnya kita setting pada menit 45 Kemudian kita bisa tekan dan tahan pada tombol MZ ini untuk finishing alarm duanya Ini dia icon alarm satu dan dua sudah aktif Thanks for watching dan selamat mencoba Oke sekian dulu untuk video kali ini Sampai ketemu di video selanjutnya Bye All I want 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 Terima kasih telah menonton!